Masih dalam tahap pengaduan ya, tahap pengaduan, jadi pengaduan adanya dugaan tidak pidana penguasaan aset milik klien kami, yaitu Pak Teddy, tanpa izin. Kita hanya sebatas pengaduan dulu, Pak. Berarti surat laporannya belum ada? Belum, jadi surat laporannya itu kan sebelum laporan kita pengaduan dulu. Karena kan kami berharap ke sini juga ada tiket baik dari mereka ya, untuk menyelesaikan dosa dari keluargaan, jadi makanya kita adukan dulu. Aset AWS siapa, Bu? Yang diadukan ya anak-anak dari Almarhum Budalina. Berapa orang, Bu? Kalau anak-anak itu banyak, Bu? Kami adukan di sini yang dugaan ya, kami yang baru dugaan itu kalau nggak bisa, ini baru dugaan, tapi kalau ini sih RF dan kewakar kawan. RF itu siapa, Bu? Yang saya tahu sendiri makin RF ya, siapa? Berdasarkan koordinasi orang penyini? Karena kan kita baru dugaan ya, jadi kan belum tentu ini ada pidana penguasaan, hanya dugaan dulu. Lungguan pulangnya, lungguan pulangnya? Asetnya, asetnya aja, Pak Bu. Ini aset penguasaan yang terlambat di Bojongsoang, samping STT Okom, yang di Bandung. Tapi berdasarkan koordinasi orang penyidik, ada dugaan apa di dalam risiko itu? Kalau dugaan itu sih, pada besitnya ada, kenapa? Karena itu kan istilahnya pertama, aset adalah milik, mermi, milik dari Pak Teddy Bardiana. Karena diperoleh sebelum pernikahan dengan almarhum. Pertama itu, kami pun ada bukti-bukti, kulitansi, jual-beli, perjanjian jual-beli, pembayaran BPHTB, dan sertifikat dikuasai oleh Pak Teddy aslinya. Berarti dugaan pencurian ya? Bukan dugaan pencurian, jadi... Penguasaan aset? Penguasaan aset tanpa izin yang pemilik. Apa yang jadi pemicu, siap Pak Teddy menduga ini adanya penguasaan aset? Pemicu sih, istilahnya gini ya. Ini semuanya almarhum meninggal dunia, informasi dari Pak Teddy itu secara hati-hati dikuasai oleh RRF dan kawan-kawan. Karena untuk pembayaran kos-kosan yang tiap bulan itu informasi dari melola kos-kosan imun diserahkan kepada mereka. Bu, dan kawan-kawan atau dan adik-adik, Bu? Ya, saya bilang ya, kira-kira tahu karena kan sana juga gak hanya ada keluarganya, mungkin ada yang lain ya. Ada pihak yang terus serta membantu ya. Udah berapa apa aliran dananya yang ada dugaan dikuasai? Tahu informasi dari Pak Teddy sendiri sih semenjak almarhum meninggal dunia. Semenjak ya? Berarti hampir... Dua tahun, Bu? Dua tahun, Bu? Iya, hampir dua tahun. Semenjak almarhum meninggal dunia, jadi aset kapital itu dikuasai oleh pihak mereka. Oh, kemudian tidak diterima ya? Bukan, bukan tidak diterima, jadi kita panggil pengaduan dulu. Pengaduan, pengaduan. Oh, kan? Pengaduan, kalau dilaporkan gitu? Iya, tapi gimana sih kalau misalkan ada... Akan pelakukan somasi gak? Naik laporan. Akan pelakukan somasi gak? Somasi sih udah, kalau Allah udah ada somasi. Belum ada etikat baik tadi? Kalau etikat baik sih, ini kan jadi kadang dulu tekan-tekan sama yang waris ya. Jadi kembali lagi di sini kami tekankan, yang kami permasalahan bukan warisan. Kembali lagi ya, kami tekankan di sini hanya aset milik dari klien kami, yaitu Pak Teddy, yang diperoleh sebelum perpisahan dengan almarhum. Bu, omset bulanannya berapa, Bu? Dari kos-kosan itu omset bulanannya berapa? Omset bulanannya perbulan berapa? Omsetnya kalau kemarin cuma kondisi pandemi, sih infonya gak begitu besar. Karena kan kepercemi, kondisi online ya. Jadi kalau secara pemasukan gak terlalu banyak sih. Tapi kalau misalkan sekarang offline lagi, mungkin tahun sekarang offline bisa jadi pemasukannya lebih besar. Berapa, Bu, kisarannya? Kisarannya berarti tentatif sih. Saya kurang tahu ya tentatif. Ada berapa pintu, Bu, kos-kosannya? 32 kamar. 32 pintu? Bu, kenapa sekarang cuma pengaduan, Bu? Kenapa ngasih begini? Tanggapannya pengaduan dulu, karena kan kita masih menunggui tiket baik dari mereka ya. Ibu, seolah-olah 2 tahun total aset...